Intro Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari posisi tidur, dan juga posisi tidur yang salah yang sebaiknya harus dihindari. Karena apabila terbiasa tidur dengan posisi yang salah, maka tubuh akan sering sakit-sakitan, bisa cepat meninggal, bisa tidak panjang umur. Posisi tidur juga bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan yang sedang dialami. Pada kondisi seseorang yang asam lambungnya sedang tinggi, sangat tidak dianjurkan tidur dengan posisi miring ke kanan. Dilangsir dari National Institutes of Health, bahwa tidur miring ke kanan dan ke kiri memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh seorang somnologis, seorang yang ahli dalam penelitian kesehatan tidur, yang sekaligus pendiri The Sleep Doctor yaitu Michael Braus. Berikut penjelasan dari somnologis Michael Braus, bahwa kelebihan dan kekurangan posisi tidur, dan juga akibatnya apabila memilih posisi tidur yang tidak sesuai dengan kondisi kesehatan tubuh. Yang pertama adalah manfaat tidur miring ke kiri. Tidur miring ke kiri memberikan banyak manfaat, terutama bagi orang yang memiliki gangguan kesehatan pada lambung, seperti contohnya memiliki masalah asam lambung tinggi. Tidur miring ke kiri dapat meredakan heartburn akibat asam lambung yang naik, dapat mencegah terjadinya sesak napas akibat dari naiknya asam lambung. Dijelaskan bahwa apabila seseorang mengalami sesak napas akibat dari naiknya asam lambung, dianjurkan untuk segera berbaring tidur dengan posisi miring ke kiri. Tidur miring ke kiri juga dapat mengurangi dengkuran pada penderita sleep apnea. Secara keseluruhan, berikut manfaat tidur menyamping ke kiri, manfaat tidur miring ke kiri. Tidur miring ke kiri dapat membuat pencernaan lambung lebih baik. Tidur miring ke kiri dapat menekan terjadinya reflux asam lambung. Tidur miring ke kiri dapat mencegah gagal nafas pada saat tidur, mencegah terjadinya sleep apnea yang bisa menyebabkan seseorang meninggal pada saat sedang tidur. Tidur miring ke kiri dapat mencegah dengkur. Orang yang suka mendengkur, sebaiknya miring ke kiri pada saat tidur. Walaupun posisi tidur miring ke kiri memiliki banyak manfaat, sebaiknya jangan terlalu sering tidur miring ke kiri. Karena apabila selalu tidur miring ke kiri, maka bisa merusak bentuk wajah dan merusak kulit wajah di bagian kiri. Yang kedua adalah, manfaat tidur miring ke kanan. Tidur miring ke kanan juga memiliki manfaat. Tidur dengan posisi miring ke kanan hanya cocok untuk orang yang memiliki masalah gangguan kesehatan pada jantung. Jika seseorang mengalami gejala gangguan kesehatan pada jantung, maka akan merasa nyaman apabila tidur miring ke kanan. Walaupun tidur miring ke kanan bermanfaat, untuk orang yang memiliki gejala gangguan kesehatan pada jantung, sebaiknya juga jangan terlalu sering tidur miring ke kanan. Karena apabila terlalu sering tidur miring ke kanan, maka bisa merusak bentuk wajah, wajah akan peyang di bagian kanan, dan juga merusak kulit wajah bagian kanan. Yang ketiga adalah, tidur dengan bantal yang tinggi. Terbiasa tidur dengan bantal yang tinggi adalah posisi tidur yang buruk. Dilangsir dari Journal of Physical Therapy Science, dijelaskan bahwa posisi terbaik untuk tidur adalah kepala dan kaki sejajar. Tidur terlentang tanpa bantal adalah yang terbaik. Jika menggunakan bantal, maka gunakan bantal yang tipis. Tujuannya supaya leher tidak menjadi kaku dan menimbulkan rasa nyeri pada tulang leher. Jika pada saat tidur posisi kepala berada lebih tinggi, maka risiko mengalami gangguan otot dan tulang leher akan lebih tinggi. Lebih parahnya lagi, tidur dengan bantal yang tinggi, bisa membuat otot leher tertarik dan menyebabkan saraf di bagian leher terjepit. Jadi jika ingin umur lebih panjang dan tidak sering mengalami gangguan nyeri pada bahu dan leher, maka sebaiknya jangan memilih posisi tidur yang buruk dan jangan gunakan bantal yang tinggi pada saat tidur. Yang keempat adalah manfaat tidur terlentang tanpa bantal. Tidur terlentang tanpa bantal dengan kedua tangan di sisi kanan dan kiri adalah posisi tidur yang baik untuk kesehatan tulang leher dan juga sangat baik untuk kesehatan tulang punggung. Yang kelima, manfaat tidur terlentang dengan posisi bintang laut. Posisi tidur terlentang dengan kedua tangan di samping kepala adalah yang disebut sebagai posisi tidur bintang laut. Tidur terlentang dengan posisi bintang laut dapat mencegah kerusakan pada kulit wajah, dapat mencegah kulit wajah dari gejala penuaan dini. Yang keenam, tidur telungkup, tidur dengan posisi tengkurap. Tidur telungkup, tidur dengan posisi tengkurap adalah posisi tidur yang paling buruk, posisi tidur yang dapat membuat umur tidak panjang. Posisi tidur tengkurap dapat menimbulkan tekanan pada sendi dan otot, sehingga akan sering menimbulkan rasa kesemutan, rasa kebas dan nyeri pada lengan, rasa pegal pada persendian bahu, dan juga sering menyebabkan nyeri pada leher. Yang ketujuh adalah posisi tidur yang paling buruk, yaitu tidur meringkuk. Tidur dalam posisi meringkuk adalah posisi tidur yang paling buruk. Posisi tidur yang bisa membuat seseorang tidak panjang umur. Posisi tidur meringkuk dapat menyebabkan ketegangan pada otot punggung, ketegangan pada leher, ketegangan pada persendian bahu, bisa mengakibatkan nyeri pada pinggul dan lutut. Yang kedelapan adalah, akibat buruk dari kurang tidur. Berikut akibat buruk yang akan dialami, apabila seseorang tidurnya kurang dari delapan jam dalam sehari. Seseorang yang kurang tidur, maka daya tahan imunitas tubuhnya akan melemah. Akibatnya akan mudah sakit, dan orang yang tidur kurang dari delapan jam dalam sehari, ketika sakit akan lama sembuhnya. Seseorang yang kurang tidur, maka daya ingatnya akan menurun. Pada saat tidur, otak bekerja untuk menyimpan hal-hal yang telah dipelajari, dan dialami sepanjang hari, ke dalam sistem ingatan jangka pendek. Jika waktu tidur kurang dari delapan jam dalam sehari, maka kemampuan otak dalam mengolah dan menyimpan ingatan akan mengalami gangguan. Rasa kantuk yang muncul akibat kurang tidur, juga menjadi salah satu penyebab dari seseorang muda lupa, dan juga akan kehilangan kemampuan berkonsentrasi. Seseorang yang kurang tidur, maka akan cepat tua. Saat kurang tidur, kulit akan terlihat pucat, kering, kusam, dan mata tampak membengkak. Apabila berlangsung dalam jangka panjang, kurang tidur dapat memicu munculnya berbagai tanda penuaan dini, seperti keriput, kerutan pada kulit dahi, dan kerutan pada sekitar kulit mata. Seseorang yang kurang tidur akan mudah terkena gangguan kesehatan pada jantung, dan juga akan mudah terkena serangan setruk. Yang kesembilan adalah, akibat buruk dari kebanyakan tidur. Dilansir dari National Library of Medicine, bahwa orang yang kebanyakan tidur, tidur lebih dari 9 jam sehari, maka akan mudah terkena diabet, akan mudah terkena serangan setruk, dan juga mudah terkena gangguan kesehatan pada jantung. Yang kesepuluh adalah, setelah makan lalu tidur. Setelah makan lalu tidur, sebaiknya harus dihindari. Sebab apabila setelah makan lalu tidur, dan kebiasaan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama, maka bisa membuat umur tidak panjang. Dilansir dari National Institutes of Health, bahwa tidur setelah makan akan beresiko reflux asam lambung, atau terjadinya sleep apnea, yang menjadi salah satu faktor risiko penyebab serangan setruk. Apabila sudah terlanjur menjadi kebiasaan, yaitu setelah makan merasa ngantuk lalu tidur, sebaiknya sedikit demi sedikit mulai dihindari, supaya kualitas hidup lebih panjang. Supaya hidup tidak selalu merepotkan anggota keluarga, karena sering sakit-sakitan. Itulah sepuluh kebiasaan yang berkaitan dengan tidur, yang bisa membuat seseorang tidak panjang umur. Kebiasaan yang bisa membuat seseorang selama hidupnya, akan sering merepotkan keluarga karena sering sakit-sakitan.